oke kita buka file saya sudah mempunyai desain semacam ini dan salah satu fungsi channel adalah seperti ini kita bisa masuk ke slide color range dan disini saya mau mengaktifkan warna mungkin biru yang ini saya mengaktifkan seperti itu lalu saya masuk ke bagian channel dan disini saya memberikan satu layar lagi di channel lalu saya memberikan feeder dan saya masukkan mungkin nilai 6 dan disini saya mau membalik dan saya memberikan delete pada keyboard saya mempunyai channel yang semacam ini sekarang kanan deselect saya sudah mempunyai alpha 1 oke saya kembali di layer dan saya aktifkan layer maka kita masih mempunyai desain yang sama persis disini saya mau memberikan satu modifikasi lagi modifikasi saya memberikan layer dan disini aktif dan saya masuk ke select load selection dan disini saya mau mengaktifkan alpha 1 oke otomatis saya sudah mempunyai seleksi semacam ini persis di channel 1 dan saya memberikan warna lagi semacam ini saya tekan ok dan saya edit fill foreground oke klik kanan deselect saya sudah mempunyai gambar semacam ini dan saya memberikan seleksi pada yang telah kita buat pada channel kita bisa merubah disini dan kita mempunyai desain yang lain dari apa yang telah kita buat sebelumnya saya masih aktif di selection tool lalu saya membuat kotak semacam itu dan saya atur kita bisa mengaturnya dengan menekan tombol panah pada keyboard dan saya memberikan filter dengan klik kanan filter lalu kita masukkan sekitar 40 dan tekan ok setelah itu saya memberikan layer baru dan pada layer baru saya masuk ke edit dan sebelumnya saya pilih warna saya memberikan hijau dan masuk ke edit fill foreground color dan tekan ok lalu saya masuk ke bagian flow dan saya turunkan menjadi sekitar 50% saya klik kanan dan deselect disini saya mau menambahkan satu tag saya tuliskan 6 software design oke disitu ada kesalahan dan saya ubah lalu saya atur dan saya menambahkan drop shadow disini secara default dan saya tekan ok lalu saya menambahkan satu tag lagi dan disini saya tuliskan semacam itu dan kita bisa mengubahnya di bagian left oke disitu dan saya menambahkan beberapa kata lagi disitu ada 3ds mac after effect dan mungkin photoshop dan jika mungkin waktu ini kita tidak bisa meneruskan pengerjaan ini kita bisa menyimpan file kita ke bentuk project kita masuk ke file save as disitu kita memilih folder dimana kita bisa menempatkan file project kita dan kita beri nama mungkin layer dan tekan save jika kita buka lagi file project kita dengan file open dan kita buka layer psd kita akan menemukan layer kita project kita masih berupa project yang awal jadi di sebelah kanan itu ada banyak layer yang dapat kita tambahkan beberapa macam kata lagi seperti yang anda lihat sekarang saya menambahkan tiga kata lagi disitu ada 3ds mac after effect photoshop sonar flash lalu saya bisa memodifikasi layer tag dan saya membuat layer baru dan disini di bagian 3ds mac tag saya klik kanan dan selek transparansi layer lalu di bagian layer baru saya fill dan saya beri background saya tekan klik kanan dan deselect lalu saya memindahkan layer yang baru tadi ke bawahnya layer tag lalu saya aktifkan move tool dan saya pindahkan dengan panah dari keyboard ke kanan seperti yang anda lihat sekarang kalau kita merasa bahwa ini sudah cukup kita bisa menyimpan file kita ke dalam bentuk jpg yaitu file yang umum kita temukan pada gambar setelah kita masuk ke file save as disitu ada window baru dan saat di kolom kedua kita bisa memilih banyak hal yaitu give jpg dan pada kasus ini saya mau memakai jpg dan saya buat judul lalu saya tekan save lalu disini muncul lagi dan di paling atas adalah matte kita bisa mengatur perwarnaannya warna background matte nya lalu di quality kita bisa memberikan maksimum kita tekan ok jika kita buka file jpg yang baru saja kita buat akan seperti pada file gambar pada umumnya yaitu akan berubah layer background oke kita tutup lagi dan disini kalau anda mementingkan project ini untuk dibuat website ada pilihan yaitu file save for web disitu ada tampilan semacam ini disebelah kiri ada tool-tool yang kita bisa manfaatkan untuk mengatur disitu ada gambar tangan memindah move tool jika gambar itu terlalu besar kita bisa memindah nya disitu ada loop kita bisa memperbesar gambar atau memperkecil gambar lalu di bagian bawah itu ada beberapa parameter juga disitu ada prosentase dari preview disitu kita bisa mengaktifkan 100% 50% dan lain-lain lalu yang terpenting adalah di bagian kanan ada save cancel dan dan disitu ada beberapa tipe dari file yang bisa kita jadikan untuk web kita disitu ada png8 png24 web mb dan jpeg yang jelas bedanya disini kita dapat menyimpan file jpeg dengan kapasitas yang kecil sehingga kalau web kita diakses akan bisa cepat akcelerasinya kalau kita memakai gambar-gambar dengan kapasitas yang besar website kita akan jenderung lebih lama kalau settingan kita sudah tepat kita bisa tekan save jika kita bandingkan file saat kita menyimpan jpeg pada cara yang pertama dan disini ada save for web kita bisa melihat bahwa di asap promo disitu ada 174 kb sedangkan di for web itu cuma 39 kb jadi kita bisa membayangkan selisihnya sampai berapa hampir separuh dan jika kita buka kualitasnya masih lumayan bagus walaupun tadi kita membuat kualitinya 60% karena yang jelas pada save for web memang dikhususkan untuk website demikian tutorial pada ada photoshop disini ada 10 video pakai dasar dan jika anda ingin tutorial yang lainnya silahkan kunjungi tutorial. uuuhi.com sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam